Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik sekedar informasi buat sahabatku Saya bacakan dari media online repelita.com Dengan judul Opung Luhut Saya baru sadar ternyata ahli kita hebat-hebat Selama ini kurang diberdayakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Mengkomarpes Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Banyak ahli di bidang kesehatan dan epidemiologi yang hebat di Indonesia Tetapi selama ini kurang diberdayakan Opung Luhut mengakui Baru menyadari hal itu setelah memimpin langsung penanganan pandemi COVID-19 Di tanah air Saya setelah menangani COVID-19 ini Saya baru sadar betul Bahwa ahli-ahli kita ini jago-jago Hebat-hebat Hanya selama ini kurang kita berdayakan Selama ini Kita pikir orang asing lebih hebat Ujar Luhut ketika memberikan paparang pada sidang majelis pekerja lengkap Persekutuan gereja-gereja di Indonesia Dilansir dari tayangan youtube Yakoma PGI Sabtu 29 Januari 2022 Menurut Luhut Binsar Panjaitan Ada beberapa negara yang mengalami pandemi Dan kondisinya sama kompleksnya dengan situasi di Indonesia Akan tetapi Indonesia Mampu menjadi salah satu yang terbaik dalam penanganan pandemi Kenapa? Karena saya dengerin Dengarin juga pendapat ahli itu Dan saya katakan pada Anda Bahwa pandangan mereka sangat berbasis kuat dari keilmuan Jadi kita tidak perlu mencari-cari keluar Tutur Luhut Selain itu Luhut juga mengungkapkan Indonesia segera bisa memulai produksi vaksin Buatan dalam negeri Yakni vaksin merah putih Menurut dia vaksin tersebut bisa diproduksi mulai Juni 2022 Selain itu Pemerintah akan membuat research center Atau pusat riset vaksin COVID-19 Yang akan berlokasi di Bali Dalam pengembangannya Pemerintah akan bekerjasama dengan sejumlah perusahaan farmasi dunia Seperti Merck Visser Dan Cansino Yang jelas di Bali Kami akan membuat research center untuk vaksin Nah itu bekerjasama ada dengan Merck Ada dengan Visser Dan juga dengan Cansino Tambah Luhut Nah demikian sadaraku informasi terkait pengakuan daripada Opung Luhut terkait baru sadar Bahwa ternyata di Indonesia ini banyak ilmuwan yang mantap mantap cuman tidak diberdayakan Akhirnya kan timbul pertanyaan Kok Opung baru sadar toh Nah kalau sudah ada yang begini Kalau memang vaksin merah putih Ya kan sudah ada vaksin merah putih nih Yang buatan Indonesia Ya berarti tidak perlu lagi Ada yang lain Tidak perlu lagi ada Merck Ada Visser Ada Cansino Tidak perlu Ya kan Kan sudah ada merah putih Kalau bisa vaksin merah putih yang sangat efektif ini Malah kita jual ke luar negeri Ya kan Enggak usah lagi ambil Visser Enggak usah lagi kansino Enggak usah lagi Merck Eh cukup merah putih Asli buatan Indonesia Ya kan Dengan ampunnya ini merah putih Wah Bisa-bisa negara tetangga Bahkan negara-negara lain di dunia Mereka pasti boleh ke kita Kalau mereka boleh vaksin ke kita Pemasukan Uang banyak ke negeri kita Nah itu bisa untuk bayar hutang yang lain Jadi saran saya kepada opung Tidak perlu lagi pakai preser itu Ya kan Cansino Ia cukup pakai merah putih lah Asli buatan Indonesia Karena sudah banyak yang nunggu ini Vaksin merah putih Vaksin merah putih Kalau enggak salah Pak dokter Tarawan ya General Tarawan itu Kalau enggak salah Itu memang mantap Pak Prabowo aja disitu dipaksin Pak Lanyala dipaksin juga disitu Beberapa pejabat Siapa lagi yang kemarin dipaksin pakai Punyanya dokter Tarawan itu ya Pak Dedy Mulyadi Kang Dedy Mulyadi juga Oh Iya kan Nah Setelah itu Biar Presiden Republik Indonesia Menjadi contoh untuk vaksin yang ketiga Pakai merah putih Jadi kalau memang berkomitmen Untuk menggunakan vaksin merah putih Itu aja yang diperbanyak Ya kan Tidak perlu lagi pakai punya yang lain Wah Mudah-mudahan ini bisa segera Iya kan Karena menurut informasi Itu vaksin merah putih ya Buatan Pak Terawan itu Mantap kawan Mantap Nah cuma gak tahu Apakah ada Biayanya Kalau warga yang dipaksin Atau tidak ada Nah ini yang belum tahu kita Kawannya Nah Kalau memang harus ada biayanya Berarti kita dagang keluar Biar Keuntungan untuk Paksin yang dijual Merah putih ke luar negeri Keuntungannya untuk subsidi rakyat Nah Biar Biar negara tidak terbebani Nah ini Tapi Baru sadar juga Opung Mudah-mudahan Dengan sadarnya Opung ini Mau maksimalkan Vaksin merah putih Buatan bangsa sendiri Iya kan Kalau saya setuju begitu Banyak-banyak orang pintar Bukan hanya di vaksin Eh banyak Orang mau IT juga Banyak di Indonesia ini Mau hacker Banyak di Indonesia ini Mau buat mobil Eh di Indonesia ada Mau buat pesawat Indonesia bisa Itu dirgantara bisa Mau buat kapal Iya kan Makanya itu dikurangi Belanja-belanja keluar Negeri itu Lebih baik uangnya itu Separuhnya Bangun infrastruktur Untuk kepentingan Pembangunan Pabrik-pabrik Star-up Internasional Nah ini 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 masukkan Ini Iya kan Bagaimana pendapat Sahabat kurai Indonesia Silahkan memberikan tanggapan Dan masukkan Terkait pernyataan Opung Luhut ini Nah kalau saya Sudah ngasih pesan tadi Maksimal kompaksi merah putih Tidak harus lagi menggunakan lagi Merak lain Nah iya tidak harus Ya mudah-mudahan Ini ada manfaatnya Nah silahkan Saudaraku yang mau ngasih Masukkan silahkan Tapi disini Saya juga berpesan kepada saudaraku Hindari Menyampaikan sebuah info Atau status Yang bersifat kebencian Hinaan Cacian Maki Merendahkan Mampu Meremehkan Kawannya Hindari itu Ya ini saja Yang bisa saya sampaikan Semoga Kedepan Bisa kita lewati Pandemi ini Semua berlalu Ya kan Ya yang sudah Dipaksin Saya doakan Tetap sehat Yang belum dipaksin juga Saya tetap doakan Tetap sehat Dan kita semua Diberikan keselamatan Baik yang dipaksin Baik yang belum dipaksin Saya doakan semua Diberikan keselamatan Dan kesehatan semuanya Terima kasih kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKR Harga Mati Binnika Tunggal Ika Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh